Kasih beku dulu boy, Inferno Tower sama X-Bow-nya, good Queen buka ability, ambil Inferno-nya, mantap Lalon berangkat, kita pasti bisa, ayo Lalon, Lalon lagi dari kanan boy buat potong Supaya semuanya jalan di tengah masuk, semuanya gak ada lagi yang kemana-mana King-nya turu, Barbarian King turu Yaudah lah, pasang spell kebut dulu Spell kebut di sebelah kanan boy Bekuin juga Wizard Tower Redefence di sebelah kiri, mantap Tambah spell kebut lagi, biar tambah cepet Bekuin lagi Wizard Tower-nya, iya Turunin Minion pasukan bersih-bersih buat ngambil semua bangunan di luaran boy Let's go Aduh boy, lagi seru-serunya base-nya abis sisa penyimpanan Udah lah Hello boy, welcome back to the channel Khususnya buat antem yang TH10 Disini ada serangan TH10 boy Kita turunin tank dulu boy buat nebein the mag Terus kita turunin log launcher di belakang tanknya Kasih wallbreaker juga biar golemnya cepet masuk King ke kanan, tebein mortar, good, pasang queen juga Loh kan udah ada log launcher, ngapain pake wallbreaker Jadi gini boy Kayu dari log launcher itu gak langsung ngancurin tembok Dan log launchernya tetep maju boy, gak berhenti Bahayanya, kalo log launchernya nyampe atau jalan bareng sama tanknya Entah itu barbarian king atau golem Bisa jadi nanti kena damage place boy Kayak wizard tower, mortar, ataupun kena giant bomb bareng Jadi kalo buat aing sendiri, mendingan log launchernya Agak belakang jauh dan tanknya biar masuk duluan boy Pake wallbreaker bantu gak masalah Jadi log launcher bisa lebih tahan beberapa detik Ngeluarin 1 atau 2 kayu lumayan boy Buat ngedemag defense ataupun bangunan yang ada di tengah-tengah Terlihat seperti tengahnya udah abis boy Oke kita mulai lalonnya aja Ambil Tesla 1 ini dulu nih Tesla ini harus diambil boy Supaya gak ada pasukan lalon yang nanti belok ke situ boy Lalonnya dari sebelah kanan sisanya langsung buat ngambil multi inferno Air sweeper anda merepotkan Bekuin dulu boy Multi inferno air sweeper bisa kena semua ini ya Xbow juga lumayan Banyak yang kena modal 1 spell beku Lanjut turunin minion boy Di belakang para balon beberapa aja Dan fokus lagi ke lalonya Turunin spell sesuai kondisi, sesuai kebutuhan Mungkin kalian bertanya-tanya Kalo ada CC isi naga elektronnya gimana? Karena itu adalah pertanyaan yang sering banget ditanyain di kolom komentar Sebenernya gak sesulit itu boy Pake Queen Ability di tengah-tengah sama spell poison juga Naga elektron udah tewas gitu Jadi gak perlu terlalu dipusingin Kalo lagi nyerang nemu isi CC di lawan Kalo gak nemu ya bagus Jangan ditolak Apalagi spell poison yang Aing bawa Dapet minta levelnya sakti boy Ini spell banyak banget Dibuang dimana nih? Di tengah base aja kali ya Bagus kayaknya di tengah base yoi Bagus sekali Sampai TH14 juga base begini masih ada nih Tapi karena ini TH10 Kita mainkan boy Pake Barbarian King dulu buat nebe Archer Tower Log Launcher di belakangnya boy Pastiin segaris ke TH sama Inferno Towernya Bisa boy Log Launcher bisa ngambil Inferno Tower Pake kayunya sendirian Inferno TH15 aja bisa diambil Kalo gak kena Regi Tower Apalagi Inferno TH10 boy Buka ability Raja Barbar buat lawan Archer Queen lawan Oke mantap Archer Queennya sudah tiwas Oke kita mulai lalon dari sebelah kanan aja boy Lebih deket juga ke single Inferno dari arah sini boy Dan X-Bownya darat Jadi enak buat serangan udara Itu juga penting boy Kalo kalian war liat lawan X-Bownya darat Ya diserang pake udara Tapi jika Lau Antum pede dengan kemampuan serangan darat Sikat Balik ke serangan Ini tantangannya di area belakang justru boy Ada Wizard Tower 2 biji numpuk gitu Tapi bisa kena Freeze semua sih Gak tantangan-tantangan juga Emang gini kalo bikin base numpuk semua tuh boy Sekali beku kena 4 gitu Jadi ya tinggal di beku-bekuin lagi aja Sampai hancur boy Oke Wizard Towernya hancur Good mantap boy Turunin Baby Dragon dulu ah Baby Dragon sayang boy Sisanya tinggal bersih-bersih dan Ya rata sudah boy Base sejuta umat Aing lanjutin boy Ke serangan berikutnya Yang terbaik dari serangan lalon adalah Ketika anda berhasil ngambil Archer Queen lawan Jadi kita tabrak aja Pake hero boy Pake king, queen Dan bowler nya Buat bantu-bantu Bersihin bangunan Kalo di TH12 ke atas enak boy ada headhunter Jadi bisa bareng sama lalon Tapi karena ini TH10 boy Mau gak mau harus diambil dulu ya Jadi nanti lalon nya gak ditembakin sama Archer Queen Ini yang bikin base juga Ngantuk kayaknya boy Inverno nya sejajar gitu ya Yang satu barusan hancur Yang satu bisa ke damage Bisa hancurnya Bisa hancur gak Ya hancur duluan log launchernya Gak masalah boy Ke damage tipis Lumayan Yeti jalan ke kanan Ke Xbow Kayaknya spell amarah Bisa dipake nih boy ya Buat Yeti Ngambil defense Lebih cepet Xbow nya diambil Queen juga masih survive Ini lumayan menguntungkan boy Range spell dipake disini Mulai lalon dari kiri boy Uh air defense nya hancur Ternyata Yeti dari tadi gak mati-mati Apa Archer Queen ya Oh Archer Queen boy Sampai situ Lava on nya ke atas Dari kanan juga Turunin lalon nya Spell kebut di kanan Biar lebih cepet Ngancurin sebelah kanan Jadi lebih ngerucut Nanti lalon nya ya Cepet belok Di kiri juga dikasih boy Uh lava on nya kejauhan banget Terbangnya Tapi gak masalah ya Minion bersih-bersih boy Banyakin di kanan Di kiri dikit aja Takut mukulin Barbarian King Sayang ketahan disitu ya Ini spell beku juga masih banyak Dipake aja Spell kebut masih ada Dipake lagi boy Lanjut bekuin lagi X-Bow sama Archer Tower Masih ada 3 Ternyata ini bisa dibekuin 2 juga boy Air defense sama Archer Tower Good Masih ada 2 Kita bekuin lagi aja ya Langsung Ih nembak lagi Slow hang Slow hang Satu lagi boy Pake aja Gak usah sayang-sayang Yup tinggal bersih-bersih Waktu masih 50an detik Yang terakhir ada penyimpanan boy Hembat Oke perfecto Bintang 3 boy Kita lanjutin Keserangan berikutnya Oke ini terakhir boy Dikasih ring base Kita potong dulu Pake Baby Dragon ya Supaya Barbarian Kingnya Bisa langsung masuk ke dalam Gak usah jalan ke kanan ke kiri Gak langsung masuk ke dalam Tier 1 Kita potong juga di atasnya boy Pake Baby Dragon ya Sambil nunggu Baby Dragon Wallbreaker di arah jam 9 boy Di kiri Buat ngancurin tembok ke arah kanan Oke Mantap sekali Lanjut turunin Raja Orang Barbar Di Elixir Recollectore boy Turunin log launchernya juga Agak jauh Kasih bowler Buat nebein kanan Kejauhan kingnya Ngapain langsung diturunin Itu log launcher Oke Archer Queen juga turun Oke aman boy Harusnya log launcher bisa ngambil Multi Inferno sama Xbow Eh kedembek gak sih itu Oh kedembek boy Dua-duanya kedembek Dapat air sweeper juga Ini Archer Queen lawan Hmm Queennya keluar Come on Queennya keluar boy Semoga isi log launchernya Ke pancing ya Sama Archer Queen lawan Nyamperin Jadi bisa mukul balik Ke Archer Queen lawan Majuan dikit Come on Kasih Rage Spell Yeti Super Barbarian Pantek dia Pantek dia Pantek dia Good jalan ke tengah Yetinya Terima kasih Ada Tesla disitu boy Poison dulu Buat Skeleton Trap Ada King juga Masuk ke situ lumayan Cuma gak tau Kalau King ini bisa tewas Apa enggak Yetinya juga udah Sekarat boy Dipukulin Xbow Dua biji Kita langsung mulai aja Lalotnya dari sebelah kiri Boy Lava Hon Balon Balon Ke Archer Tower Hmm Balon Kita mulai dari kanan juga Lava Hon Balon 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 Tambahin lagi Balon Balon di kanannya Ini Bekuin dulu Multi Inferno Ada balon yang ke tengah Good Ada balon yang ke tengah Bekuin lagi Multi Inferno nya Kasih Spell Kebut juga boy Cantik Cantik Multi Inferno nya Hancurin Good Udah boy Udah 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 Pertahanannya udah abis boy Turunin semua minion nya boy Pasukan bersih-bersihnya Jangan lupa boy Biar lebih cepet Dan masih ada sisa 4 spell boy Di tangan ini ya Tinggal nyimpen ini Mau disimpen dimana ini boy Coba boy Mau buat besok aja atau Turunin lah Apanya buat nanti boy Nanti mah bikin lagi ya Urusan nanti Yang sekarang mah turunin aja dulu semuanya Serangan terakhir kita di ring base Berhasil dapet Perfecto boy Dan inilah endingnya Thank you buat kalian semua yang udah mampir Jangan lupa jaga kesehatan Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye